Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya resmikan alun-alun Sangka Labuana, Kota Cirebon. Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, meresmikan alun-alun keraton K. Sepuhan yang kini diberi nama alun-alun Sangka Labuana, Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Dalam sambutannya, Ritwan Kamil mengaku peresmian alun-alun itu untuk menepati janjinya kepada Almarhum Sultan Sepuh ke-14, Pra'arif Nata Diningrat. Menurut dia, dalam suatu perbincangan pernah mengutarakan maksudnya untuk merevitalisasi alun-alun yang berada persis di depan keraton K. Sepuhan itu kepada mendiang Pra'arif. Saya hormati para Kiai, Masai, dan seluruh hari ulama yang hadir. Hari ini, di cuaca yang sejuk ini, di hari yang mulia ini, hari paling baik yaitu hari Jumat, saya hadir ke tempat bersejarah ini untuk mempersembahkan sebuah cita-cita, sebuah janji. Salah satunya adalah perbincangan kami dengan Almarhum Sultan Sepuh ke-14, Pangeran Raja Adipati, Nata Diningrat, yang dulu mengingatkan dan membimbing saya tentang sejarahnya. Jadi saya ini sangat-sangat mencintai sejarah juga karena nasihat Bung Karno. Never live history. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah itu seperti sepion. Harus kita lihat agar jalan di depan kita tenang dan nyaman. Tidak ada halangan-halangan. Karena hari ini ada oleh sebuah rencana masa lalu. Hari ini kita berencana untuk menyiapkan di masa depan. Ia mengaku bersyukur janjinya kepada Arief yang menjadi sosok pembimbing dalam bidang sejarah tersebut dapat diselesaikan pada hari ini. Karenanya, pihaknya berharap keberadaan alun-alun sangkala buwana bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan yang berpunyai. Saya ini pengemban amanat rakyat sebagai gubernur tadi pagi meresmikan jalan penghubung, Pak. Jalan besar yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan Jawa Tengah. Kemudian menyiapkan terminal di Ciledug, Kabupaten Cirebon, dan lain sebagainya. Istirahat sebentar, kemudian meresmikan sekolah terbaik untuk pergi kanan, untuk menyambut ekonomi masa depan. Dan terakhir agenda di jam 4 ini adalah meresmikan alun-alun sangkala buwana. Ya itu memang, sumpah saya jadi gubernur bukan buat leha-leha, bukan buat pencitraan. Memang sarana saya, satu beribadah melalui jabatan, kedua sebagai sarana bekerja, mewujudkan cinta-cinta. Pergi ke Patiman di hari Jumat, pergi ke Italia belanja koma. Saya ini pengemban amanat rakyat, saya ini pemuliha sejarah Jawa Merah. Kebetulan background-nya arsitek, jadi setiap ada kesemerawutan, saya ini gator, kira-kira begitu ya. Setiap ada ketidakperaturan, saya ini inginnya turun tangan. Nah, dulu saya masih ingat bikin acara dengan Nandatul Ulama ya, tempatnya kurang memadai dan kurang representatif. Sekarang mah, saya dari situ aja udah buru-buru pengen selfie ya, melihat. Kayak kembali ke masa lalu kan ya, jadi apa, auranya, bukan auranya kasih maaf ya, auranya, wibawanya itu keluar oleh. Dan saya ingatkan pak, tadinya mau modern saya bilang, teman-teman ya, wajib ini bagian dari sejarah harus terasa-rasa sejarah. Maka, ini sudah sebuah setiap minggu, tadi dari Topeng Cirebon ya, setiap weekend tampilkan di sana, sehingga bisa kawan datang ke sini, mengapresiasi lahirlah kebaikan-kebaikan, kemuliaan yang berlipat-lipat oleh hadirnya tempat istimewa. Dalam peresmian itu, hujan deras sempat menggunyur wilayah Alun-Alun Sangkala, Buana. Bahkan, Gubernur Rituan Kamil tampak menandatangani prasasti peresmiannya sambil dipayungi ibu cinta. Di tengah guluran hujan, keduanya pun tampak berfoto di areal Alun-Alun Sangkala, Buana didampingi sejumlah pejabat sebelum meninggalkan lokasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!